Masyarakat menyerbu sediaan minyak goreng di gelar pangan murah berkualitas, di halaman Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tulungagung, Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022. Namun ada pembatasan yang membuat masyarakat kesulitan mendapat minyak goreng Rp14.000 per liter. Pembelian wajib membawa kupon yang sebelumnya dibagikan, dan foto kopi KTP. Mereka yang tidak membawa dua syarat itu, diminta membeli ke tenda Dinas Ketahanan Pangan, Provinsi Jawa Timur, dan harus berdesak-desakan. Namun ternyata tenda untuk pembawa kupon ini terjadi aksi borong. Mayoritas yang membeli di tenda ini justru pegawai pemerintahan. Bahkan ada aksi borong, karena ada satu orang yang membawa enam kupon. Meski hanya membawa satu foto kopi KTP, pembelian tetap dilayani. Satu kupon dibatasi untuk dua liter minyak goreng. Ada pula yang membeli berulang kali dengan membawa kupon, namun juga tetap dilayani. Banyak warga yang akhirnya kecewa, karena harus susah payah, untuk membeli minyak goreng bersuksidi ini. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tulungagung, Usmalik, beralasan tidak ada pemisahan warga yang punya kupon, dan tidak. Sebab kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Ini teman-teman sekalian ya, terkait dengan teknis pembagian, yang pertama kita utamakan jangkangan sampai terjadi itu kerumunan dulu. Nah untuk itu, kalau Panjenengan tadi menemui kupon, satu orang itu bisa enam ya. Artinya, untuk enam itu tidak harus datang. Saya batasi maksimum enam orang, itu bisa diwakili satu. Tapi kan harus ada KTP-nya, Pak. Oh iya, gitu. Nanti ada KTP, Pak. Satu KTP, 10 kupon, 6 kupon. Itu perlu dikali-kali-kali-kali-kali. Jadi teknisnya kami seperti itu, Pak. Jadi kami kerjasama dengan Dinas, mendatangkan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi, itu sedangkan teknis ada di kami. Pak, ini kupon itu di bagian ke masyarakat atau ke PNS, Pak? Karena di 80% tadi yang datang PNS. Kami ya tentunya menggandeng para pihak PKK, ya mas ya, PKK itu untuk didistribusikan, artinya itu di wilayah yang dekat dengan kantor di sini. Otomatis kita sasarannya sesuai dengan petunjuk, Ibu Ketua Timbukera PKK itu masyarakat. Itu saya utamakan. Itu saya utamakan. Tapi kalau kemudian muncul 80% yang pegang kupon itu PNS gimana? Nah, ini kami belum sampai sejauh itu untuk mengecekannya. Jadi tekniknya memang seperti itu. Jadi untuk supaya tidak terjadi kegerombolan ataupun apa itu, kami teknis bisa diwakili satu orang maksimum. Ya, masing-masing begitu. Terima kasih. Terima kasih.